Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita tentang analisa sperma. Jadi kalau misalkan analisa sperma ini berarti berhubungan dengan ini pasiennya kalau di kasus di soalnya itu ada gangguan dari ini yang punya anak atau enggak, atau invertilitas. Kalau ada gangguan dari vertilitas, atau kita sebut invertil, kita lihat dulu nih, ini masalahnya dia di cowoknya atau di ceweknya. Kalau emang masalahnya dia di suaminya, di cowoknya, nanti teman-teman boleh nih cek sperma gitu ya. Tapi kalau masalahnya di cewek, berarti periksa nih, kira-kira nih patensi tubanya nih dia tubanya nih bagus atau enggak gitu ya. Maksudnya adalah ada sumbatan enggak di tubanya. Kalau misalkan masalahnya di sperma, berarti teman-teman harus tahu ya nilai normalnya dulu. Jadi normalnya adalah volume dari si ejakulasi atau ejakulat ya. Ejakulat itu kan berarti cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi. Itu 1,5. Jadi kalau dia kurang dari 1,5, dia enggak normal. Normalnya dia di atas dari 1,5. Kemudian kita lihat nih, dari konsentrasi dari si spermanya. Dia normalnya adalah 15 juta ya. Jadi kalau kurang dari 15 juta, dia enggak normal. Kemudian teman-teman lihat adalah motilitas. Motilitas ini motil ya. Motil ini pergerakan. Jadi yang kita lihat adalah dia normal atau tidak. Jadi pergerakan atau motilitas sperma itu ada gradingnya. Ada grade yang A, B, dan yang C. Kalau grade yang A, ini dia sangat progresif ya. Jadi dari ujung ke ujung itu dia geraknya itu lurus. Kayak kalau orang bilang berenang, berenangnya itu lurus banget teman-teman. Nah cepat, cepat dan lurus. Tapi kalau B, dia itu bisa sampai ujung. Cuma dia belok-belok gitu ya. Jadi dia ada belok-beloknya nih. Jadi dia enggak lurus kayak yang si A. Kalau yang C, ini dia itu geraknya itu kayak orang bilang geter-geter doang ya. Jadi dia gerak di tempat doang nih. Ini yang C. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngitung motilitas, motilitas yang A ditambah yang B itu harus lebih dari 32%. Jadi yang progresifnya itu adalah yang A sama B. Tapi kalau yang C, ini kita sebut dia non-progresif. Jadi kalau disebut, yang dinilai adalah motilitas total, itu harus lebih dari 40%. Berarti dia total itu digabung semua. Yang A ditambah yang B, ditambah yang C. Jadi dilihat motilitasnya. Kalau emang motilitas yang progresif, berarti A tambah B harus lebih dari 32%. Tapi kalau dia yang total, berarti A tambah B tambah C. Dia harus lebih dari 40%. Kemudian kalau kita dari motilitas, kita lihat juga dari morfologinya. Dari bentuk dari spermanya. Kita tahu kalau misalkan sperma itu ada tiga bentuk ya. Jadi ada kepalanya, kemudian ada bagian mitochondria, bagian tengah-tengahnya, sama ekornya. Jadi yang kita sebut ini, bentuk yang sempurna, itu ada tiga bagian. Ada bagian kepala, ada bagian tengah, sama bagian ekornya. Jadi kalau misalkan ternyata dapat dia cuma kepala sama ekor saja. Berarti ini nggak dihitung. Kita sebut morfologinya harus lengkap, itu lebih dari 4%. Ini normalnya seperti itu. Jadi untuk WHO, W2010 dari volume-nya lebih dari 1,5. Kemudian konsentrasi sperma lebih dari 15 juta. Kemudian motilitasnya. Untuk yang progresif ya, A ditambah B, harus lebih dari 32%. Tapi kalau totalis, harus lebih dari 40%. Kalau morfologi, berarti bentuk dari spermanya harus lebih dari 4% yang sempurna ya. Ada kepala, ada bagian tengah, sama bagian ekornya. Sekarang diagnosisnya nih. Kalau misalkan kita sebut dia oligospermia. Jadi kalau kita sebut dia oligospermia. Oligo itu kan sedikit ya. Spermia itu berarti ejakulat. Jadi dia itu sedikit nih ejakulatnya. Dia kurang dari 1,5. Tapi ada lagi nanti, teman-teman lihat nih. Ada lagi yang namanya oligo. Oligozoospermia. Kalau ada kata-kata zoo di tengah-tengah, ini berarti menandakan sperma ya. Jadi yang dilihat adalah spermanya. Jumlah dari spermanya. Jadi kalau misalkan oligo nih. Oligozoospermia. Berarti jumlah konsentrasi spermanya yang dilihat. Berarti dia kurang dari 15 juta. Beda sama tadi. Oligospermia itu ejakulatnya. Bukan spermanya. Jadi kalau ejakulatnya, kalau kurang, berarti dia oligospermia. Tapi kalau ada zoo di tengah-tengah, ini berarti menandakan sperma yang dilihat. Jadi oligo ini sedikit. Berarti sedikit nih konsentrasi spermanya. Kurang dari 15 juta. Kemudian kalau misalkan nih Azoospermia. Ada tengah-tengahnya zoo juga nih. Berarti berhubungan spermia. Sperma ya. Nah sekarang dia A nih. Kalau A ini nggak ada. Berarti sama sekali nggak ada sperma nih. Azo, nggak ada sperma di dalam ejakulat. Gitu ya. Kalau asteno, ini berhubungan dengan motilitas. Jadi dia motilitas nih. Yang dilihat dia motilitasnya yang progresif. A tambah B. Dia itu kurang dari 32%. Kalau terato, berarti berhubungan dengan bentuk ya. Bentuk atau morfologinya. Nah normalnya tadi morfologi lebih dari 4%. Nah apabila dia kurang dari 4% morfologinya. Kita sebut dia teratozoospermia. Gitu ya. Kalau nekrozoospermia ini. Lihat nih ada zoo di tengah-tengahnya. Berarti ini nekrosis nih. Jadi spermanya itu dia mengalami nekrosis gitu ya. Jadi ada sperma yang mengalami nekrosis. Kita sebut nekrozoospermia. Gitu. Ini untuk yang diagnosisnya. Jadi berdasarkan nih kelainannya ada di mana. Dia kelainannya itu di jumlah atau volume dari ejakulat. Atau volume dari si spermanya. Konsentrasi spermanya. Gitu ya. Yang diingat adalah kalau ada tengah-tengahnya zoo. Ini menandakan spermanya yang dilihat. Tapi kalau cuma spermia aja. Nggak ada zoo. Berarti ejakulatnya. Cairan ejakulat. Gitu ya. Kalau asteno berarti berhubungan dengan motilitas pergerakan dari spermanya. Kalau terato berhubungan dengan bentuk. Atau morfologinya. Normalnya morfologi lebih dari 4%. Motilitas yang progresif A tambah B. Lebih dari 32%. Kalau total lebih dari 40%. Gitu ya. Untuk konsentrasi lebih dari 15 juta. Oke. Nah sekarang. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Untuk diagnosis. Nah sekarang ada soalnya nih. Misalkan dia ini. Morfologinya dia 3%. Dia morfologinya 3%. Kemudian dia ini konsentrasinya spermanya itu cuma 11 juta. Kira-kira diagnosisnya jadinya apa nih teman-teman? Dia ada kelainan di konsentrasi spermanya. Sama ada kelainan di morfologinya. Dia morfologinya cuma 3%. Terus dia spermanya cuma 11 juta. Kira-kira jadi penyakitnya namanya apa nih teman-teman? Diagnosisnya. Kalau dapat pasiennya kayak gitu. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Kan berarti bisa 2 ya. Nah kira-kira gimana nih? Ada yang bisa bantu jawab nggak teman-teman? Dia kelainannya di morfologi. Sama di jumlah spermanya. Dia kurang dari 15 juta. Sama kurang dari 4% morfologinya. Kira-kira jadi namanya apa nih? Kalau misalkan dapat pasiennya soalnya kayak gitu. Berarti dia ada 2 kelainannya. Ini Santi bilang oligozoospermia. Betul ya dia oligozoospermia. Tapi dia ada juga nih kelainan morfologinya nih Santi. Kira-kira jadinya apa? Terato betul ya. Jadi boleh nih disebut oligo-teratozoospermia. Jadi boleh digabung kayak gitu. Atau ada juga soal sih yang dibilang dipisah. Jadi kayak oligozoospermia dan teratozoospermia. Jadi bisa juga digabung. Langsung aja tulisnya berarti oligozoospermia. Jadi berdasarkan kainannya ada di mana. Sekarang kita masuk ke CA-Cervic nih. CA-Cervic ini SGDI-nya 2 ya. Jadi teman-teman bisa ngediagnosis rujuk itu udah bagus. CA-Cervic ini faktor resikonya itu multi-partner ya. Jadi kalau disoal dibilang dia sering gota-ganti pasangan. Kemudian dia itu biasanya dia tuh berhubungan seksualnya kurang dari umurnya tuh 16 tahun ya. Jadi masih usia muda dia udah berhubungan seksual tuh. Nah itu bisa berhubungan dengan CA-Cervic. Gejalanya apa aja yang pertama itu biasanya ya teman-teman ya. Datangnya tuh keputihan ya. Nah sebenarnya CA-Cervic itu pada stadium awal itu belum ada tuh gejala. Jadi dia tuh asimptomatik. Makanya biasanya CA-Cervic ini terdeteksi. Biasanya udah stadiumnya udah mulai ini ya. Udah mulai lanjut. Apalagi pasien-pasiennya yang nggak aware ya. Jadi dia tuh nggak pernah ifates gitu ya. Nggak pernah memperhatikan dari ini ya teman-teman ya. Gejala dari keputihan dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya dia keputihan terus-terusan. Kemudian dia poskulital bleeding. Dia tuh kalau lagi berhubungan dia berdarah gitu ya. Kemudian dia itu ketika si pasiennya lihat nih sering keputihan, baunya busuk lagi. Nah dia tuh nggak aware nih ya. Dan dia ternyata multipartner. Sering ganti-ganti pasangan. Nggak pernah ifates gitu ya. Nah jadi nggak tahu dia ternyata dia CA-Cervic gitu ya. Bisa neluarin ke mana-mana. Jadi untuk CA-Cervic ini gejalanya tadi perdaraan post-coital. Kemudian ada multipartner. Itu udah jelas keputihan. Seperti itu ya. Nah untuk ngediagnosisnya, lesi ini, lesi cancer ini, dia ada yang namanya screening. Ada yang namanya deteksi definitif gitu ya. Jadi kalau ditanya, kira-kira deteksi definitifnya pada CA-Cervic apa nih teman-teman? Jadi penunjangnya biar kita tahu, oh ini CA-Cervic ini. Kalau definitifnya itu berarti biopsi. Tapi kalau screening, ini bisa pakai IVATES, bisa pakai PAPSMIR gitu ya. Karena dia screening. Dia screening lesi aja. Jadi nggak semuanya pasien-pasien yang IVATES-nya positif, itu dia langsung CA-Cervic. Itu enggak ya. Jadi untuk screening itu bisa IVATES, bisa PAPSMIR. Jadi walaupun mereka positif, belum tentu dia bisa CA-Cervic. Makanya harus dilanjutkan pemeriksaannya dengan biopsi. Jadi untuk ini, lihat nih porsionya. Kalau emang dilihat porsionya kan dilihat seperti ini ya. Ini kan ada yang merah-merah nih. Ini tuh bagian dari endocervic nih. Jadi dia itu kolumnar ya. Dia itu kolumnar. Sedangkan kalau bagian luarnya, ini bagian dari yang gepeng nih teman-teman. Nah, makanya sambungannya itu, atau sklamo-kolumnar junction itu antara skomosa sama si kolumnar. Nah, ini namanya zona nih. Zona transisi. Nah, ketika nanti teman-teman lakukan IVATES, itu yang diolesin tuh daerah sini ya. Zonanya. Nanti kita lihat zonanya ini, dia berubah warna nggak? Kalau dia berubah warna menjadi acetowide, keputihan, dan dia plak ya. Bukan keputihan yang memang dia keputihan. Pasien CR-servicnya keputihan. Makanya pada saat IVATES, itu dibersihin dulu. Dibersihin, kemudian biar nampak nih porsionya, kalau dia emang positif, dia kayak plak ya. Emang dia kayak kerak ya, kerak keputihan. Ini berarti IVATES-nya positif gitu ya. Jadi, cara untuk kita nentuin, ini kapan nih kita plaksmi, ini kapan kita IVATES, itu berdasarkan kasifo ya. Jadi, kasifo ini adalah, pertama-tama teman-teman lihat dulu lesinya. Ini lesinya lesi kanser atau enggak. Kalau ternyata teman-teman curiga, ini lesinya kanker, berarti langsung aja dibiopsi. Kita rujuk untuk dibiopsi. Nah, lesi kanser itu, berarti lesinya itu benar-benar jelek ya. Jadi, kayak gambarannya itu kayak gini. Dia itu kerak-kerak gitu, terus mudah berdarah, benjol-benjol. Kemudian, si pasien itu sedikit kita senggul aja, kita VT ya, dia langsung berdarah. Berarti ini lesinya kanser nih. Kalau kanser, langsung aja biopsi. Kalau teman-teman curiganya, ini kayaknya lesinya bukan kanser deh. Nah, boleh teman-teman lihatlah SSK-nya. Dia SSK-nya nampak enggak? Kalau pada pasien ini kan nampak ya SSK-nya nih. Nah, berarti kalau nampak, boleh lanjutkan IVA. Tapi kalau dia SSK-nya enggak nampak, berarti lanjutannya adalah paksmir. Jadi, kalau SSK-nya dia tidak tampak, berarti paksmir. Kalau dia tampak, berarti IVA test dilanjutkan. Nah, kemudian tinggal dilihat hasil IVA-nya. IVA-nya positif atau negatif? Kalau IVA-nya dia negatif, berarti nanti IVA-nya bisa diulang setiap 3-5 tahun. Tapi kalau IVA-nya positif, lihat lagi berapa lesinya. Kalau kurang dari 75% yang pelak putih tadi, berarti teman-teman lanjutkan ke krioterapi. Jadi, dibekukan lesi prekensernya pakai nitrogen dan CO2. Ditempel aja selama 6 menit. Kemudian kalau ternyata dia lesi prekensernya tadi yang pelak putihnya itu lebih dari 75%, berarti jawabannya dirujuk. Tapi kalau tadi SSK-nya enggak nampak. Tadi dari awal dilihat kan, dia lesinya enggak nampak SSK-nya. SSK-nya dia tidak tampak. Kalau tidak tampak, baru teman-teman paksmir. Tapi kalau dia tampak, berarti lanjutkan ke IVA. Kalau dia tampak. Sampai sini ngerti ya teman-teman, kapan teman-teman lakukan IVA, kapan paksmir. Karena di soal kompede itu ditanya. Misalkan dia sudah dikasih tahu nih, di soalnya itu dia memang curiganya tuh cancer nih. Curiganya lesinya cancer. Terus ditanyanya kira-kira mau diapain nih pasiennya. Mau di IVA, mau di paksmir, atau mau di biopsi. Kalau emang teman-teman udah curiga dia kanker, berarti langsung aja biopsi. Kalau teman-teman enggak curiga kanker, baru lihat, lanjutin ke kasifu. Berarti ini SSK. Berarti SSK-nya nampak atau enggak. Kalau dia enggak nampak, berarti jawabannya paksmir. Tapi kalau dia tampak SSK-nya, berarti ke IVA. Tinggal di IVA dilihat hasilnya, positif atau negatif. Kalau negatif, berarti diulang nih IVA-nya, 3-5 tahun. Kalau dia positif, lihat lesinya. Kalau kurang dari 75%, yang pelak tadi, itu karyoterapi. Kemudian setelah di karyoterapi, suruh pasiennya itu setiap 1 tahun, itu di IVA tes. Tiap 1 tahun diulang nih. Tiap 1 tahun ulang lagi. IVA lagi. Tapi kalau dia lebih dari 75%, dirujuk aja. Kalau misalkan ternyata nih, tadi SSK nggak tampak, kita kan lanjut IVA ya, eh lanjut paksmir. Hasilnya kita lihat. Kalau hasilnya dia ternyata negatif, hasilnya normal, diulangnya itu setiap 3-5 tahun. Tapi kalau hasilnya ternyata positif, teman-teman, dia abnormal, berarti lanjutkan dia ke kolposkopi ya. Kolposkopi nanti lanjutkan lagi ke biopsi. Itu di akhirnya. Ini untuk yang tata laksana atau alur ya, gimana kapan kita paksmir, kapan kita IVA maupun biopsi. Oke, sip. Ini untuk paksmir ya. Jadi memang paling sering paksmir ini dianjurkan 2 hari sebelum, atau 2-3 hari ya. 2-3 hari sebelum pengambilan ini, disarankan jangan pakai sabun antiseptik lah, atau jangan berhubungan dulu gitu ya. Jadi dibikin steril dulu deh gitu ya. Jangan dikasih apa-apa dulu nih. Atau obat-obatannya statin nih, yang intravaginal tuh jangan dulu. Jadi 3 hari tuh harus bebas dari obat, maupun bebas dari, misalnya disabun-sabunin atau apa tuh jangan dulu. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nih, nomor 9. Kayak-kayak diagnosis yang tepat apa nih teman-teman? Ini berhubungan dengan kista-kista. Nah, lihat aja lokasi kistanya teman-teman. Kira-kira kalau misalkan pada pasien ini, dia kistanya di mana nih? Dia didapatkan masakistik di labia minora. Nah, dia ada fluktuatif juga. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih teman-teman? Dia wanita 22 tahun datang ya ke dokter. Keluhannya dia bilang, dok saya ada bengkak nih di bibir kemauan, berarti di labia ya. Nah, dia juga bilang, dok saya kalau duduk tuh sakit, nyeri gitu ya, berjalan juga sakit. Dia nyeri juga saat berhubungan seksual, dia ada demam, suhu 38 ya. Terus ditemukan nih, ada edema dan eritem. Bahkan ada fluktuasi dan nyeri tekan. Kira-kira udah masuk kemana nih teman-teman? Oke, betul ya. Dia abses Bartolin. Karena dia ada fluktuatif ya. Fluktuatif ini menandakan abses ya. Nah, kira-kira kalau udah abses Bartolin, tata laksananya apa teman-teman? Nah, kalau udah abses nih, tata laksananya apa nih? Dia abses Bartolin. Nah, kira-kira tadi tata laksananya apa? Kan beda nih sama kista Bartolin ya, tata laksananya ya. Nah, kira-kira kalau udah mulai abses, kita mau tata laksananya apa teman-teman? Mau dimarsupialisasi atau insisi drenase teman-teman? Nah, kira-kira gimana? Kalau dia udah abses, mau diinsisi drenase, atau teman-teman pengen dimarsupialisasi? Nah, kira-kira gimana? Oke, santinya insisi drenase. Betul ya, jadi kalau udah abses itu, di drenase aja. Jadi jawabannya insisi dan drenase. Kalau misalkan kista Bartolin, ini dia nggak ada fluktuatif ya. Jadi dia tuh ciri kasih nggak ada fluktuatif. Dan dia tata laksananya adalah marsupialisasi. Marsupialisasi gitu ya. Kalau Naboti, Naboti itu tadi letaknya di mana teman-teman? Kista Naboti. Nah, kira-kira tadi letaknya di mana ya? Kalau Naboti. Kalau Naboti letaknya di mana kira-kira? Tadi kalau Bartolin di Labia ya. Dia tuh di Labia minora. Kalau Naboti kira-kira letaknya di mana? Tadi teman-teman. Di bagian vagina? Atau di bagian Labia mayora? Atau di bagian mana teman-teman? Untuk Naboti. Nah, kalau misalkan untuk Naboti, itu letaknya di endoservic ya. Jadi tuh letaknya dia di endoservic. Dia tuh ada seperti ini ya, mutiara-mutiara kecil-kecil. Itu Naboti nih. Naboti. Nah, untuk Naboti, kata laksananya adalah tidak usah diapapain. Nah, jadi nggak usah diapapain kalau dapet pasien-pasien Naboti ya. Nggak ada tindakan khusus. Itu dibiarin aja. Tapi kalau Gartner, ini letaknya dia di dinding vagina ya. Di vagina anterolateral. Nah, kemudian tata laksananya gimana? Tata laksananya kalau Gartner, berarti jawabannya adalah insisi dan eksisi. Eksisi. Jadi diangkat tuh si kistanya. Tapi kalau fibroma vulva, fibroma ini merupakan suatu tumor jinak ya. Tumor jinak vulva nih. Paling sering ini fibroma. Nah, fibroma vulva ini letaknya, dia itu paling sering itu dia di labia mayora. Nah, tapi dia bisa juga di minora gitu ya. Bisa juga di klitoris gitu. Tapi yang paling sering di mayora. Nah, dia tata laksananya, kalau dapet fibroma vulva, berarti kita eksisi. Kita ambil aja, gitu ya. Kita eksisi. Nah, sekarang ada lagi nih. Tadi polip ya. Kalau dapet polip, berarti tata laksananya adalah ekstirvasi. Nah, ini merupakan suatu, biasanya paling sering nih ya, UKMPD itu ditanya ini nih. Kira-kira ini kistanya apa? Berdasarkan lokasinya. Kemudian tata laksananya mau diapain? Kalau naboti, nggak usah diapain. Kalau kista bartolin, marsupialisasi. Kalau Gartner, insisi dan eksisi. Kalau akses, berarti insisi dan dry nasa. Fibroma vulva, kita eksisi. Karena dia kan tumor jinak nih. Kita eksisi aja. Kalau polip, itu diekstirvasi. Jadi ini tata laksananya-tata laksananya nih, teman-teman. Jadi boleh nih dibaca-baca. Karena sering banget ditanya juga nih. Misalkan dia pasiennya ini, kista naboti. Ya, kira-kira tata laksananya mau diapain? Kalau naboti, nggak usah diapain. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 10 nih, teman-teman. Diagnosis pasiennya. Wah, udah ada ground glass appearance ya. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Udah mulai ada ground glass appearance ya. Atau dibilangnya seperti kista coklat nih. Nah, kira-kira apa nih? Ground glass nih. Atau kista coklat. Kira-kira diagnosisnya apa nih, teman-teman? Dia wanita 30 tahun datang nih. Dia bilang, doh saya ada nyeri head. Berarti ada dis menor. Dis menor. Kemudian nyeri head disertanya dengan kramperut. Jumlah headnya juga yang dikeluar tuh banyak banget. Dia juga kadang nyeri saat berkemi. Dan buang air besar. Berarti dia ada dis uria. Kemudian ada diskesia. Diskesia itu berarti saat buang BAB itu sakit gitu ya. Dan dia nyeri saat berhubungan seksual. Berarti ada disparanew juga. Nah, disparanew. Oke. Untuk PTV-nya normal. Penusaha fisiknya dia ada masa di atneksa kiri, nyeri goyang, porsio. WSG-nya dia ada ground glass. Kira-kira apa nih diagnosisnya, teman-teman? Oke, betul ya. Dia kista endometriosis ya. Karena endometriosis itu ciri khasnya tadi, itu ciri khasnya tadi ya. Ada 3D plus 1I ya. Jadi ada dismenor, disparanew, ya. Kemudian ada disuri. Diskesia juga bisa. Bahkan dia ada infertilitas. Nah, ini berarti kita sebut endometriosis. Apalagi udah ada ground glass. Apriens, ini ciri khas banget nih. Kista coklat ya. Jadi, kista endometriosis. Oke, sip. Sekarang nomor 11 nih. Kira-kira diagnosisnya apa nih, teman-teman? Nomor 11. Nah, dia wanita, 57 tahun ya, datang ke klinik. Dia bilang, Doh, saya ada nyiri perut bagian bawah. Itu ada konstipasi berulang juga. Oke, ada konstipasi berulang, ada nyiri perut. Dia bilang, Doh, saya tuh jadi sering pengen bawa air kecil gitu ya. Dan gak bisa nahan BAK. Rewayat melahirkan pervaginan udah 4 kali. Pada pembeda sama fisik ditemukan ada benjolan di dinding posterior vagina yang membesar saat dia manuver falsafah. Jadi, saat dia itu, apa namanya, tahan nafas falsafah, ternyata dia ada benjolan nih, di posterior vagina. Dari lokasinya aja, kira-kira gimana nih, teman-teman? Jawabannya apa nih? Oke, sip. Nah, banyak yang bilang prolep uteri. Sip. Oke, jadi kalau misalkan pada pasien kayak gini, teman-teman, jadi kalau prolep uteri ya, prolep ya, kalau prolep uteri itu, berarti kan oterusnya dia ini ya, ke bawah ya. Jadi, oterusnya itu dia ke bawah, turun ke bawah. Biasanya dia grande multi para ya. Grande ya. Grande multi para. Nah, grande multi para itu biasanya dia lebih dari 5 kali ya. 5 kali dia partus gitu. Kalau pada pasien ini, teman-teman, dia ada benjolan di posterior vagina. Jadi, dia di posterior vagina-nya, dia di belakang vagina. Jadi, bukan di vagina-nya. Kalau prolep uteri ini kan berarti uterusnya ini, dia turun ya, ke bawah ya. Turun ke bawah berarti turun ke vagina nih. Tapi kalau ini, benjolannya dia di belakang vagina. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Apakah prolep atau dialysis yang lain nih? Nah, boleh nih. Kira-kira gimana? Jadi, kalau dari bentuk organ aja kayak gini nih. Ini kan PU ya. Yang ini uterus nih, rahim. Ini uterus. Yang ini rektum ya. Nah, sekarang dia bilang, dia itu ada benjolan di belakang vagina. Berarti ada benjolan di area sini nih. Nah, bukan kalau prolep uteri, dia itu turun uterusnya. Turunnya ke vagina ya. Ingat vagina nih. Gitu ya, bedanya gitu. Kalau prolep uteri, dia turun uterusnya. Turunnya ke dalam vagina. Tapi kalau pada pasien ini, ada benjolannya, dia dinding posterior vagina. Membesar. Jadi, dia itu di belakang vaginanya. Kira-kira kalau di belakang vagina ini, kira-kira apa nih penyakitnya, teman-teman? Nah, kira-kira di belakang vagina itu, ada organ apa kalau dari gambar ini, teman-teman? Oke, betul ya. Hisham ya. Ini rektokel. Karena kalau misalkan cluenya, memang ini agak menjebak nih. Dibilangnya, apa namanya, vaginanya gitu ya. Nah, kita curiga jangan-jangan prolep. Kalau prolep uteri, dia itu di vaginanya ya. Dia di lumen vagina dia. Turun gitu ya. Tapi kalau dia di belakang dari vaginanya, berarti fikirkan organ di belakangnya. Organ di belakangnya ada rektum ya. Nah, berarti ini rektokel. Jadi, rektumnya itu turun. Dia mendesak ke bagian depan nih, ke vagina. Bahkan nanti udah makin membesar-makin membesar, dia menekan ke depan juga. Makanya, uterusnya, si uterus ini nekennya ke VU. Jadinya VU-nya ini, dia sulit untuk menahan BAK. Dia pasiennya bilang, saya itu sulit jadi menahan buang kecil. Karena, dia ada rektokel. Rektumnya itu turun, mendesak ke bagian vagina. Vagina ke depan lagi nih, uterus ke depan. Ke VU-nya kena juga, jadi sulit untuk nahan BAK. Jadi, ini setuju jawabannya ya. Kalau prosidensia, ini berarti kelanjutan dari prolep. Prolep uteri ini, teman-teman, ada grade-nya. Satu, dua, tiga, dan empat. Jadi, kalau dia udah grade yang keempat, ini berarti udah keluar semuanya, teman-teman. Si uterusnya itu udah keluar semua. Ini udah grade empat. Berarti dia prosidensia. Dia dilahirkan. Jadi, uterusnya itu dilahirkan. Itu nama lain dari prosidensia ya, dilahirkan. Jadi, dia itu kelanjutan dari prolep. Prolep dari uteri itu, dia kalau grade satu, itu baru ke vagina dulu. Dia turun ke vagina, di sini nih. Tapi kalau grade yang kedua, dia udah mulai ke introitus vagina. Nah, itu grade dua tuh, introitus vagina. Kalau grade tiga, dia udah keluar ke introitus vagina, tapi belum semuanya keluar. Tapi kalau grade empat, dia udah keluar semuanya. Dia sudah dilahirkan tuh uterus. Itu prosidensia. Sekarang tata laksana prolep, misalkan nih, teman-teman. Dapat nih, dia prolep uteri. Kira-kira tata laksananya apa nih? Pasang cincin ya, atau kita sebut pesarium. Pesarium atau cincin. Ini dipasangnya tadi ya, di bagian sini ya. Untuk menahan dari uterusnya, jangan sampai turun. Itu untuk tata laksana prolep uteri. Kalau systokel, berarti VU-nya yang turun. Tapi kalau uretrokel, berarti uretra gitu ya. Jadi, kalau pada pasien ini, karena posterior vagina yang makin-makin besar, berarti dia rektrokel gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Sekarang nih, diagnosisnya apa nih teman-teman? Wah, udah ketahuan nih, ada roda pedati. Wah, apa nih kira-kira teman-teman? Kalau udah ketahuan, ada USG-nya roda pedati. Karena penyakit-penyakit ini, dia kompetensinya itu, ini ya, dua ya. Jadi, untuk diagnosis aja itu udah cukup ya. Kira-kira gimana nih, diagnosisnya nih, ada roda pedati. Pasiennya ini, perempuan, masih muda nih, 25 tahun. Dia bilang, dok, saya tuh belum punya anak ya, selama 3 tahun menikah. Dia mengaku hatnya tuh jarang terjadi, bisa 2-3 bulan sekali. Jadi, ada gangguan hat ya, dan nggak teratur. TTV-nya bagus semua ya. Kemudian, pada persafisi, pasiennya ini memiliki banyak jerawat. Kemudian, tumbuh rambut-rambut ya, di luar dari liang telinga. Berarti ada hirsustisme. Ada hirsustisme. Kemudian tuh ada, apa, hiperpigmentasi ya, warna kehitaman nih. Hiperpigmentasi. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Di USG ada roda pedati, jadi kayak roda pedati ya. Nah, kira-kira apa nih teman-teman, kalau di USG-nya ada roda pedati? Oke, ini udah dia ngejawab nih. Jawabannya apa nih? Oke, betul ya. Santi ya, jawabannya PCOS ya. Karena PCOS ini, ciri khasnya adalah, dia itu ada, USG-nya tuh roda pedati. roda pedati gitu ya. Karena banyak kistik-kistik di ovariumnya. Kemudian ditambah dengan, ada hirsustisme ya. Jadi ada banyak jerawat, metabolisme yang meningkat, hirsustisme, hiperpigment, itu udah ciri khas banget PCOS gitu ya. Karena nomor 13 nih teman-teman, dia tindakan selanjutnya yang tepat. Nah, yang ditanya yang tepat nih, kira-kira mau diapain nih teman-teman? Teman-teman pengen pilih IVA, atau mau di swipe, atau gimana nih? Yang ditanya dia yang tepat. Perempuan 62 tahun, keluhannya dia menstruasi kembali ya. Setelah 10 tahun. Nah, menstruasi yang datang kembali ini, sudah berlangsung 2 minggu. Jadi gak berhenti-berhenti nih, pedarahannya. Dia disertai dengan nyari dan kram-kram. Dokter langsung periksa nih, ternyata di cervixnya, itu ada masa ya. Masanya benjol-benjol, terus dia gampang rapu, gampang berdarah. Kira-kira yang tepat nih, mau diapain nih teman-teman? Kalau kira-kira lesinya seperti ini. Nah, kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu jawab gak? Kasih IVA ya. Nah, kita cek dulu. Ini cancer atau enggak teman-teman? Lesinya. Kira-kira kalau dari keluhan nih, ada benjol-benjol, muda rapu, muda berdarah, ini lesinya lesi cancer, atau enggak? Atau belum? Oke, cancer ya. Kalau lesinya cancer, kira-kira mau diapain nih teman-teman? Ini aku setuju nih, lesinya udah cancer nih. Kira-kira kalau cancer, mau diapain nih? Kalau cancer, betul ya, langsung aja biopsi ya, hisyam santy ya. Langsung aja biopsi, karena dia udah cancer. Itu ciri khasnya kayak gitu. Kadang kalau kita enggak tahu nih, ini cancer atau enggak, kan pilihnya pasti IVA ya. IVA-papsmir aja deh. Itu salah tuh. Yang penting kalau udah lesinya cancer, berarti lanjutkan langsung biopsi aja. Jadi ini setuju nih, jawabannya yang C. Tapi kalau ternyata nih teman-teman, ini bukan lesi cancer. Terus, dia enggak tampak SSK-nya. Kira-kira yang mau teman-teman lakukan apa nih? Dia enggak tampak SSK-nya. Tapi dia bukan lesi cancer. Nah, kira-kira mau diapain? Mau di IVA atau mau di pap smir? Kalau misalkan SSK-nya enggak tampak. Oke, di IVA. Eh, di IVA atau pap smir nih, hisyam nih. Oke, misalkan dia SSK-nya enggak tampak nih, hisyam. Dia tuh lesinya bukan cancer. Nah, betul ya, di pap smir. Jadi kalau misalkan dia itu SSK-nya enggak tampak, jadi enggak usah di IVA. Karena kita enggak bisa IVA ya, karena SSK-nya enggak tampak. Pap smir aja. Tapi kalau ternyata SSK-nya tampak, jadi ada tuh sekolah mau corona junction-nya, baru kita IVA gitu ya. Karena kita mau ngolesinnya di zona itu gitu ya. Kalau enggak, zonanya enggak kelihatan berarti enggak usah lanjut IVA. Berarti pap smir aja. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke obstetric ya teman-teman ya. Jadi obstetric ini, berarti kita bakal nilai nih, ini dia ada kelainan enggak malpresentasi enggak gitu ya. Kalau malpresentasi berarti ada gangguan presentasi atau bagian terbawah dari janinnya. Jadi kalau misalkan yang normalnya presentasi belakang kepala ya. Jadi ini SKDI-nya dua nih. Kita mau nilai nih, ini kira-kira situsnya atau...